Hai Assalamualaikum semuanya di video kali ini aku akan membahas untuk teman-teman yang baru mulai belajar merajut yang pertama adalah niat kemudian kita tata mindset kita bahwa merajut itu mudah dan menyenangkan oke sekarang sebenarnya merajut itu dibagi dua kita menggunakan satu jarum itu biasa disebut dengan krosi dan menggunakan dua jarum itu disebut dengan meeting secara terjemah sebenarnya meeting itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi merajut dan krosi diterjemahkan menjadi merenda tapi sekarang sudah terlanjur biasanya kita menyebut krosi itu dengan merajut dan dengan dengan dua jarum ini ya kita bilang niting seperti itu jadi sini aku berbagi tentang apa saja yang kita perlukan untuk merajut dan awalnya bagaimana kita untuk merajut hai 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 Oke kita mulai dengan krosi atau merajut dengan satu jarum Nah ini ada beberapa macam di sini ada yang dengan harga yang sangat murah ini sekitar 2000-3000 rupiah biasanya mereknya Rose ini kemudian yang diatasnya itu ada yang lebih ringan dan sedeng itu tulip tulip juga dibagi ada yang menggunakan pegangan atau tanpa pegangan seperti ini kita menggunakan pegangan berarti hanya ada satu nidah satu ujung di sini ada juga ini kita bisa custom ada teman yang membuat custom juga ini dengan pegangan kayu dan bisa kita murder dengan nama kita kemudian bisa juga menggunakan ini bahannya yaitu bambu bambu dengan kualitas yang bagus dan dibuat ini nah untuk penggunaan tergantung seberapa besar benang yang kita gunakan jadi tinggal kita sesuaikan dengan nomor dari jarum atau hack-hacken yang kita pakai jadi jarum ini untuk merajut krosi atau merajut satu jarum biasa kita sebut hak-hacken atau hak-hacken atau hoop nah yang kita gunakan kemudian untuk memegang itu ada dua macam kita bisa memegang dengan seperti memegang pensil atau pen atau kita bisa menggunakan dengan seperti memegang pisau nah ini tergantung kebiasaan kita biasanya berhubungan dengan kebiasaan saat kita memegang sendok makan jadi meracut itu adalah kegiatan yang berulang-ulang dan kita lakukan lumayan dalam waktu yang panjang jadi usahakan untuk kita memilih cara memegang jarum dan benang dengan posisi yang nyaman jika kita nyaman dengan memegang seperti ini maka kita akan seperti ini atau dengan seperti memegang pena oke seperti itu kemudian untuk kita akan memegang ini dengan memegang jarum ini dulu awal sekali aku belajar ini cuma bisa belajar dasar aja ya aku masih yang dulu kita pakai ini ini bener-bener tusuk sate yang kemudian di depan itu diruncingkan udah dikasih lem lem G atau Alteco kemudian dihaluskan ini sudah pernah membuat project tempat handphone kemudian saya juga bisa menggunakan ruji yang ujungnya diruncinkan juga ini ini ruji dari ban ban motor ya ini ujungnya kandol lama nggak dipakai ini berkarat kemudian memang yang needle asli seperti ini ada juga yang memakai kawat untuk biasanya membuat topi yang besar ini ini untuk keniting benang bulgi atau benang yang besar dan ini untuk bantuan membuat motif nah ini aja yang bisa aku share untuk alatnya untuk alat-alat bantu yang lain itu kondisional atau menyesuaikan project apa yang akan kita buat nah sekarang kita akan beralih cara memegang untuk benangnya di sini kita akan belajar untuk crochet atau merajut dengan satu jarum Hai sekarang kita belajar untuk cara memegang benangnya nah ada beberapa macam untuk cara memegang benangnya nah kalau biasanya ini yang saya ajarkan ini kita lewat di sela kelingking dan jari manis lalu ini di bawah telunjuk dan kita pegang dengan jempol dan jari tengah jadi nantinya untuk memegang project benangnya itu dengan jempol dan jari tengah dan selalu begitu begitu kemudian telunjuk gunanya untuk menarik benang supaya benang yang kita ambil ini selalu tegang atau kencang karena kalau dia kendor akan susah untuk diambil lepas-lepas gitu ya seperti ini nah kemudian yang di sebelah sini itu untuk rem kalau benangnya terlalu licin kita bisa di sini satu kali seperti ini itu lebih kencang untuk remnya di sini nah selain itu yang lebih gampang mungkin yang dari dulu biasa ibu atau nenek kita dari dulu itu untuk mengajarkan hanya seperti ini kita lihat aja di sini untuk memegang tetap jempol dengan jari tengah seperti ini nah kalau kekurangannya di sini pada saat kita udah melilit banyak kemudian kita mau ngerjakan yang lain kita lepas semuanya terus ini panjangnya juga kalau dilepas ini kadang nggak sama oke seperti itu nah untuk mengawali sebuah project kita bisa menggunakan chain atau rantai tapi bisa bisa juga menggunakan magic ring tapi sebelumnya kita memakai kita memakai slip knot atau membuat slip knot terlebih dahulu slip knot nah ini kita pilih cara memegang yang nyaman untuk kita nah kalau saya pegangnya seperti ini cara membuat slip knot kita buat lubang seperti ini yang kecil ini ada di atas lalu kita masukkan hak pen dari bawah kemudian kita kait agak diputar tarik ke dalam lubang nah setelah masuk kita lepaskan kemudian kita paskan pada jarum selanjutnya kita bisa membuat chain atau rantai tinggal dikait ditarik masuk ke dalam ini kait tarik kemudian tangan sebelah kiri jempol dan jari tengah itu naik mengikuti ini jadi posisi benang selalu di belakang sana jarum ada di dekat kita kita tinggal putar dikait posisi ini ada di atas tinggal kait tarik seperti ini untuk membuat chain oke sekarang cara yang kedua untuk membuat slip knot ini jarum ada di atas lalu kita putar kemudian kita tahan jadi seperti tadi lubang lalu kita kait masuk masuk sama kita lanjutkan oke kita ulang mungkin untuk yang sudah terbiasa akan lebih gampang tinggal kita putar kait masuk nah ini untuk mengawali sebuah project project selain dengan chain kita juga bisa mengawali project dengan magic ring untuk membuat magic ring sama kita buat lubang yang benang sisa ada di atas tapi hak pen kita masukkan dari atas sudah di atas lalu kita kait masuk ke dalam oke gini masuk ke dalam lalu satu chain kita buat kita isi dengan single crochet nah untuk selanjutnya nanti kita akan belajar membuat single crochet nah seperti ini jadi untuk membuat single crochet kita masuk kemudian kita ngambil nah kuncinya untuk mengambil ini jarum ada di bawahnya benang tinggal kita tarik ke dalam lubang lalu kita bawa ke atas disini ada dua loop pada jarum lalu kita kait kita kait benang tarik lewati dua loop itu nah seperti ini ini jadi single crochet pulang lagi masuk kait tinggal tarik ke atas ada dua loop lalu kita kait lewati nah ini adalah single crochet atau SC atau tusuk tunggal nah ini nah fungsinya magic ring atau fleksibel ini ketika kita ingin mengawali sebuah project biasanya untuk lingkaran tinggal kita tarik kita kencangkan nah seperti ini 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 untuk magic ring oke sementara itu dulu yang kita pelajari kita lanjutkan ke video yang selanjutnya semoga kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa tetap semangat berkarya jangan lupa bahagia kita lanjutkan untuk project-project yang lainnya oh ya jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu ke channel ini karena subscribe itu gratis bye-bye teman-teman assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati